Halo semuanya welcome back to YouTube channel Finn gaming selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel gua guys di konten kali ini seperti biasa kalian sudah bisa tahu gua lanjutin game Heroes combat dan di konten kali ini gua pengen review ya Heroes Gear 5 Luffy Vegeta dan Son Goku B3 ya sekalian gua kasih rekomendasi line up buat kalian yang pengen pakai ketiga Heroes ini so disini gua bakal langsung ke line up dan gua pakai line up yang seperti ini ada Goku dan juga Vegeta yang menar keduanya ini bone akan aktif kemudian gua pakai Zenitsu bone tidak aktif tapi kenapa gua pilih Zenitsu di line up seperti ini ya ada Vegeta Goku dan juga Luffy Gear 5 karena untuk deal damage aja teman-teman karena dia itu kan penyumbang damage terbesar ya untuk tiga barisan terdepan musuh itu gua hanya butuh itunya aja damagenya kemudian Luffy Gear 5 ini bone nyala SSR manapun baik itu limited sama non-limited itu bisa aktif dan ini penting banget karena jadi bisa kasih skill duluan ya kemudian sini ada Madara Uchiha ya ini bone nyala karena gua pakai dua petek tipikal Heroes dan juga Ace ya untuk formasinya seperti ini jadi kalau untuk formasi eh gua lebih suka vegetanya nge-nya Hai Luffy nya gini kali ya kalau menurut gua gini lebih oke sih iya Luffy kayak gini kalau gua lebih suka gini teman-teman kalau gua so langsung aja di sini gua coba ke ranking power gua 2.700.000 berarti kita coba cari up sama down di tengah-tengah line up gue ya gue ranking 15 berarti ada Vivi sama Rin kita coba Rin dulu deh beda CP nya cuman 13.000 24 bukan 13.000 23.000 ya 23.000 seberapa berpengaruh Hai CP itu Oke Oke Hai kami kami ha Hai ya ini ini damagenya kecil karena kenapa belum ada efek di bab dari si pihak musuh teman-teman jadi damagenya season Goku itu ya jadi kecil gitu dia perlu ada efek di bab yang banyak yang mempuk di pihak musuh biar damagenya itu lebih tebel lebih sakit uh sakit banget ya Zenitsu itu sakit banget sih nah hancur GG guys Wah GG Itu bener-bener full debuff ya Rinnya Ini gara-gara Mungkin ada gara-gara kurumi kali ya Coba Sebentar kita coba Kayak gini Hmm Apakah berpengaruh Sorry Ininya Lain apanya gini Kita coba lawan lagi Rin Apakah dengan gue merubah Posisi Mempengaruhi GG loh Berarti loh Ini F2P wajib ngikutin gak sih Kan bisa menang coy Oke Lihat energinya teman-teman Energinya full ngurang semua coy Uh sakit ya aceng ya Hmm Satu juta Ya itu karena ada efek debuff dari si Zenitsu ya Itu udah empat coy Wajar sakit Hmm Wajar sakit ya kan Jadi semakin banyak efek debuff Pihak musuh Itu lebih sakit coy Demeknya si Son Goku ya Makanya dia tuh gak cocok di depan Sepertinya Zenitsu nya die Acing ultimate Acing juga penolong sih Karena damage away nya Terlalu imba Colm deck gue Uff 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 Efek burn Ini kalo di follow up damage sama si Son Goku sih Nangis sih Hmm Kan Gue bilang apa Nangis coy Nangis Gila ya Lihat damage nya Uff 5 juta 5 juta coy Gege Oke Lawan Rin kita menang dengan strategi Ya Goku nya di belakang ya Jadi efek debuff dari si pihak musuh tuh Jadi Makin lumpuk Jadi si Goku nya Untuk follow damage Makin kenceng Kita coba lawan Vivi Ini bedanya 40 ribu CP nya Kita coba lihat Dengan layup kemenangan kita melawan Rin Apakah Berpengaruh Jadi kalo yang tadi BDA CP 23 ribu Hanya bermasalah di line up ya Di posisinya Oke Apakah sejuta lagi Sejuta lagi coy Sejuta lagi Ayo ulti Lift ulti Nice Gama 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 2 juta 30 ribu Gila Gak lu Sakit Itu coy Sumpah Uff 900 ribu 1 juta 760 ribu Gila Gak lu Oke Ini kena Ultimate Gula Mati Mati Hehehe Gak Gak Sakit coy ini mah untung dia gak pake yang itu ya skillnya yang muntah gitu coy itu sakit anjir oke nice kita liat apakah kita bisa menang dengan line up kemenangan lawan Rin ah mati ayo dong gue butuh Zenitsu gue ngulti coy Zenitsu gue gak ngulti ngulti ya ampun Zenitsu ngulti lah wah gue kena bakar gue GG kita coba sekali lagi lawan Vivi ya GG 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 kita coba tuker seperti ini apakah berpengaruh kita coba ke Vivi dia rank 14 ya let's go gila oh sakit sih come on lah Luffy pasti paham Luffy gomu gomu no 1 juta 440 ribu 1 juta ace nya mati oh mati coy oh mati coy oke oke kembali lagi kemenangan karena ini ya karena posisi ya ngecer Zenitsu Zenitsu tuh emang damage dealer terbaik skip menurut gue oke menang ya aduh gue lupa coba kita skip kalau mode skip menang gak sih oh menang guys kita coba lihat disini damage nya Luffy MBV 4 juta wow ingat ya ini baru line up guys review son Goku Vegeta Luffy B3 tapi gue tidak menyarankan kalian pakai Goku dan Vegeta di B3 sih untuk di PVP ya karena son Goku Vegeta B3 tuh masih useless menurut gue damage nya itu masih bergantung sama efek debuff terus position dan juga hero-hero lainnya yang kalian punya untuk ngegendong damage dealer kayak Zenitsu aceng atau enggak si Madara gitu ya jadi menurut gue untuk review konten kali ini untuk 3 heroes limited di game heroes combat cukup sampai disini guys menurut kalian seperti apa apakah combo dari formasi ini sangat layak atau ramah F2P menurut gue enggak lebih baik kalian ambil Luffy gear 5 aja itu udah cukup Vegeta son Goku itu jadi pajangan aja atau untuk tabungan late game kalian cicil share di affinity ya so thank you buat kalian semua yang udah nonton kalian bisa komen di bawah kalian bisa respon tentang line up nya bisa menang bisa menang cuma harus otak-atik line up ya dan signet nya pun juga belum disesuaikan gitu so thank you banget buat kalian udah nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like video ini dan jangan lupa untuk kalian top up di daily shop kalau misalnya kalian mau top up kalian bisa hubungin gue langsung ada di deskripsi rate harganya tuh murah banget 13500 more dollar dan worth it dan trust it oke so thank you buat-buat kalian nonton bye-bye guys selamat menikmati